Intro Pemirsa Anda kembali menyaksikan kabar Jawa Tengah. Penderapan sekolah online selama pandemi virus corona diakui para guru kurang efektif dalam hal serapan pelajar di siswa. Selain banyaknya kendala teknis, secara emosional siswa dan guru menjadi kurang dekat. Kurang efektifnya pembelajaran secara daring ini diakui oleh sejumlah guru di kota Semarang. Banyak hal yang menjadi alasan bagi mereka mengatakan pembelajaran secara daring kurang efektif. Mulai dari sarana yang kurang mendukung hingga kemampuan siswa maupun orang tua yang terbatas pada penguasaan teknologi. Selain itu, sekolah daring juga dirasa kurang dalam hal hubungan emosional guru dan siswa. Para guru berharap pandemi virus corona segera berakhir supaya pembelajaran tetap muka dapat dilakukan kembali. Anak itu di sekolah, satu kelas 30 anak, ada gurunya saja, ada yang tidak memperhatikan. Bayangkan kalau itu daring di rumah, dia bebas dengan selonjer, dengan apa saja bisa, ya efektif tentu saya yakin ya tidak se-efektif dengan tetap muka. Itu pasti, saya berani mengatakan pasti tidak se-efektif ketika tetap muka. Nah, itu salah satu kelemahannya. Oleh karena itu nanti capaian dan serapnya tentunya juga tidak sampai 100 persen. Itu pastilah kalau daring, ya pasti itu. Ya saya nggak bisa lah, berbulu-bulu, oh bisa. Ya bisa, tersampaikan, tetapi ya tidak optimal. Tersampaikan, materi semua tersampaikan, bisa. Tersampaikan bisa semua, tapi serapannya itu yang tidak bisa sampai 100 persen. Nah, saya menyadari dan itu ya tidak hanya kami ya, mungkin semuanya saja lah ya, semuanya pasti akan mengalami yang sama, di sekolah manapun. Saya memang ya lebih baik sekolah ya mas, itu dan efektifnya di sekolah. Ini salah satu guru ya, awal-awal tanpa pelajaran gini itu kan materi pembelajaran kan awal mas. Misalnya mau menjelaskan, ya kalau tidak secara langsung kan sulit. Kalau lewat setiap hari misalnya guru mau menjelaskan lewat video, terus juga kasihan ya mas, karena ini loh hubungannya dengan internet ya mas ya. Tapi namanya WA kan kerjakan ini mungkin singkat ya. Emosionalnya juga? Ya, emosionalnya juga, memang lebih efektif anak itu belajar langsung. Tapi ya bagaimana keadaannya masih seperti ini ya, kita... Kegiatan belajar mengajar di kota Semarang sendiri hingga saat ini masih belum diizinkan dilakukan secara tetap muka langsung. Sebab angka penerita COVID-19 di kota Semarang masih tinggi. Tutup cerita, Lelaportan.